Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan, The Only Ridwan Channel Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas video tutorial tip dan trik Bagaimana cara memasukkan foto secara otomatis pada ID card atau pada kartu-kartu yang ada fotonya Ada banyak pertanyaan di kolom komen di tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara memasukkan foto secara otomatis Nah, kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara memasukkan foto secara otomatis Nah, untuk teknik ini saya menggunakan aplikasi tambahan Yaitu aplikasi Publisher atau Microsoft Publisher Karena sebelumnya saya sudah mencoba mencari di Corel Bagaimana cara memasukkan foto secara otomatis tidak saya temukan Dan mungkin atau kurangnya pengetahuan saya Tapi kali ini saya akan berbagi tip dengan menggunakan aplikasi tambahan Yaitu Microsoft Publisher Nah, nanti fungsi Corel di sini adalah untuk desainnya saja Atau saya sudah punya desain seperti ini Nah, nanti di sini akan kita coba memasukkan nomor, nama, dan tempat tanggal lahir Serta foto secara otomatis dengan aplikasi Publisher tersebut Corel hanya dipungsikan untuk mendesain, memasukkan stempel dan tanda tangan gitu ya Untuk stempel dan tanda tangan sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara membuatnya, silakan Anda lihat Di sini saya mendesain menggunakan Corel dengan ukuran ini Lebar 9 cm, tingginya 5.5 cm atau 5,5 cm Saya mendesain ID cardnya Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi Publishernya Kita siapkan dulu foto-fotonya Foto ini Ini hasil scannya Kita export, jadikan JPG Kita pilih dulu fotonya Pilih menu file, export gitu ya File export Diberi nama 1, 2, 3, dan seterusnya Sesuai dengan jumlah data Sesuai dengan jumlah data ID card yang mau dibuat Ini shape as type-nya saya pilih JPG Saya kasih nama 1 Kenapa 1? Nanti kita buat di file Excel-nya Di file Excel-nya Untuk database-nya Kita buat 1, 2, 3 Sesuai dengan Nama atau data Yang ada di dalam ID card tersebut Itu ya, tinggal di export Oke Nanti datanya seperti ini Oke Nah, ini datanya Buat sebuah folder tersendiri Untuk memasukkan foto-foto yang ada Atau foto-foto yang untuk kita masukkan ke dalam ID card Terus Buat file Excel juga Ini, file Excel ini Saya buka saja Untuk database-nya Nah, ini kita buat Kita ketikan data Untuk kita buat ID card-nya Nomor Dibuat seperti ini Urut ya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Namanya Tempat tanggal lahirnya Tanggal lahir saja Tanggal lahirnya Kalau misalkan Anda mau menambahkan Tempat dan tanggal lahir Juga tidak apa-apa Diketikan ulang Nah, untuk foto kita buat ini 1, 2, 3, 4 Sesuai dengan ini Data ini Nah, data ini Ini saya buat 1.jpg Jpg ya Jangan Ada juga kan 1.jpg JPEG gitu ya JPEG gitu ya Nah, kita bisa lihat di sini Kita bisa lihat di sini Fotonya klik kanan Properties Nah, ini Extensinya ini 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 Extensinya 1.jpg Bukan JPEG ya Oke Harus Harus seperti itu Nanti kalau tidak sesuai dengan Yang ada di File-nya Fotonya File-fotonya Nanti tidak akan Bisa masuk Fotonya Oke Excel-nya Harus ditutup Kita close Ingat Excel-nya harus ditutup Kalau tidak ditutup Nanti tidak bisa masuk datanya Saya close Saya kembali ke sini Berikutnya ini Saya jadikan gambar Saya block semua File export File export File export Ini nama yang saya kasih nama ID card 2018 Saya export Saya tindih saja Saya pilih CMYK Terus resolusi Saya buat maksimal 300 Saya oke Berikutnya Ini saya minimase Kita buka Microsoft Publisher Biasanya Biasanya kalau kita Menginstall Office Itu sudah satu paket Ada Microsoft Publisher Di dalamnya Kalau misalkan Tidak tampil Di desktop Seperti ini Atau di bawah sini Di baris Taxbar ini Anda bisa mencarinya Di sini Di pencarian Ketik saja P U B Atau Pub Nah ini kan muncul Di sini Publisher 2016 Saya kebetulan Menggunakan Microsoft Office 2019 Klik yang ini Langkah pertama Kita ubah dulu Unitnya Biasanya Publisher itu Menggunakan Inci Ini kita ubah Menjadi cm Biar lebih mudah Caranya Klik kanan Di sini Pilih Customize To Rebound Pilihnya Di sini Advanced Di sini Nah ini kan Inci ya Kita ubah Menjadi cm Oke Nah Langkah berikutnya Kita masuk ke Pengaturan kertas Atau Pack Setup Pilih di sini Pack Design Di sini kliknya Pack Setup Nah ini Jenis kertasnya Kalau kertas ID cut itu Lebarnya 200mm Tingginya 300mm Kalau dalam cm Dibuang 0-nya 1 Berarti saya pilih di sini Custom Di sini saya masukkan 20cm Karena tadi 200mm Saya jadikan ke cm Jadi 0-nya dibuang 1 Tingginya 300mm Jadi kertas cm Jadi 30cm Oke Seperti itu Nah Nah berikutnya Di sini Yang ini Packnya ini Yang ini tadi Yang ini Nah kita masukkan Ukuran ID cut kita Kita masukkan ini Di sini Kita masukkan 9cm Senti Kesininya Kita masukkan 5.5 Oke Seperti itu Nih Kalau kita lihat di preview-nya Dalam satu lembar Sudah masuk Ada 10 ID cut Nah berikutnya kita atur ini Kita atur perataannya Biar ada Jaraknya di antara ID cut 1 Dengan yang lainnya Kita pilih Seat Marginnya Sebelah kiri Kita tambah Nah di sini Top Atasnya kita tambah Nah begini Horizontalnya Kita tambah Di sini Jarak antar ID cut nya Tapi horizontal Gitu Vertikal Jarak antar ID cut Tapi vertical Kita kurangin Oke seperti ini Sudah dapat Kita oke Nah berikutnya Kita import Tadi gambar yang sudah Kita jadikan JPG dari Corel Di sini Menunya insert Pilih picture Pilih picture Di my document Di folder tadi ID cut Kita ambil gambarnya Ini Insert Kita pull kan saja Bawahnya juga sama Kita pull kan saja Oke seperti ini Nah berikutnya kita akan setting Memasukkan ini Datanya secara otomatis Caranya di sini Pilih my link Pilih My merge Pilih Step by step Ke bawah sini Create Create Kita cari File Excel tadi Di my document Di foldernya ID cut Ingat Satu folder ya Pilih ini Data ID cut Pilih Open Tampil seperti ini Select table Oke Nah ini data kita tadi Yang kita buat di Excel Oke Nah ini Yang ini kita klik akan tampil di sini Nomor Nah begini Oke Kita setting Textbox nya Biar gampang kita mengecilkan Membesarkannya Klik kanan Pilih Format textbox Tab Textbox Ini kita nolkan semua Ingat Nol semua Nol semua Nol semua Kita nolkan semua Vertical element nya Perataannya kita pilih middle Oke Sudah ke tengah Kita kecilkan Font nya kita Kecilkan Di menu home Saya pilih Lima Saya pilih tengah Gitu ya Saya bold Terus Font nya saya pilih Arial Oke Saya kecilkan Gini Saya lebarkan Saya pendekkan Begini Oke Kalau menggesernya Arahkan ke sini Akan tampil titik putus-putus Geser ke sini Oke Seperti itu Kalau kurang lebar Kita kecilkan lagi Kita geser Ke kiri Jangan menggunakan panah Juga bisa Klik sembar tempat Bukan di sini Klik sembar tempat Baru pilih Name Oke Kita format lagi Klik kanan Format textbox Pilih textbox Ini kita nolkan juga Nolkan 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 Pilihnya middle juga Di ok Kita kecilkan Gini Terus fontnya Size nya Saya pilih 7 Terus ini Arial Juga Sama Jenis fontnya Saya bold Ratanya rata kiri saja Saya panjangkan Pendekkan lagi sedikit Saya geser ke bawah Nah cara menggesernya Begini Oke Klik sembar tempat Pilih Tanggal lahir Klik kanan lagi Format textbox Textbox Nol 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 Middle Oke Oke Sekecilkan Jenis fontnya Size nya Saya pilih 6 Saja Model fontnya Arial Tidak saya Bold Saya Pendekkan Begini Kurang Oke Bisa saya geser Kesini Saya buka sedikit Oke Seperti ini Nah Untuk foto Tidak bisa ambil dari sini Foto ada perlakuan sendiri Sini Pilihnya My link Sini Di picture Pilih foto Ini kita Geser Kesini Ke bawah sini Terjilkan Kita persempit Taruh disini Nah Seperti ini Nah untuk menjalankannya Kita akan melihat hasilnya Seperti apa Bisa klik disini Masih di menu My link Pilihnya Preview Klik Nah Ketampil fotonya Datanya kita bisa lihat disini Akan berubah Oke Nah Ini Kalau tidak tampil Berarti Fotonya tidak ada Gak apa-apa Saat Penyerahan foto Dia tidak menyerahkan foto Oke Nah sekarang Setting di printernya Setting di printernya Settingnya begini Pile Pilih print Oke Nah ini kalau kita perhatikan Ini kan fotonya sama semua nih Berarti ini belum kita setting Di printernya Pilihnya jenis printernya apa Misalkan saya pilih jenis printer saya Ini Epson Ini L220 Nah Kita setting disini Ini Kita ubah Multiply ini Kita ubah Buka disini Pilihnya ini Multiply Pack Per Seat Nah Fotonya sudah berubah semua nih Oke Sudah berubah semua ya Nah Berikutnya Kita setting Ukurannya Ukuran kertasnya Karena kan Kertas ID card itu kan 20 x 30 cm Atau 200 mm x 300 mm Kliknya disini Print properties Nah disini Modelnya Misalkan Ini kan sudah saya setting ID card ya Kalau misalkan Awal-awal mulanya Ini kan tidak ada tulisan ini Setting ID card Anda bisa buat disini Kalau Printer absent Itu kita bisa membuat Settingan tersendiri Karena tidak ada Pilihan custom Pilihnya adalah Use Divide Nah Kalau di Canon itu custom Kita buat sendiri disini Nah Misalkan Saya masukkan disini Saya kasih nama ID card gitu ya Kita pilihnya Milih aja Kita masukkan 200 Disini 300 Oke Di save dulu Biar kita Bisa kita gunakan Di kemudian hari Save Ini masuk sini Settingan ID card Oke Nah Karena Nge print ID card itu Adalah mirror Mirror Jadi nge printnya itu Terbalik gitu ya Karena Membuat ID card dengan Kertas PPC Nge printnya begitu Masukkan disini More option Pilihnya mirror ini Mirror Image Oke Nah inilah settingan kita Tinggal di Print Akan terprint Sejumlah database Yang kita buat di Excel tadi Diprint gitu ya Tinggal diprint Ini gak saya klik print Ini gak saya klik print Karena saya tidak Ingin nge print gitu ya Jadi kalau Anda tinggal di print Ini saya kembali ke Dokumen kita Nanti Hasil cetaknya Seperti ini Cetaknya Seperti Ini yang di mirror Nah ini Yang di mirror Nah terbalik seperti ini Nah terbalik Terbalik Oke Kalau misalkan tidak ingin di mirror Hasilnya Seperti ini Ini misalkan membuat Kartu biasa Tanpa Menggunakan bahan PPC gitu ya Seperti itu Oke Nah itulah sedikit Tip Dan trik Dari saya Bagaimana cara Memasukkan data Dan foto Secara otomatis Dengan Aplikasi Tambahan Dengan Menggunakan Microsoft Publisher Kalau ingin Apa namanya Hasil kerja kita Cepat Dan mudah Anda harus terus belajar Dan saya pun begitu Terus belajar Nah semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau berlangganan Bagi Anda yang belum Berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di Tutorial-tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya